Halo adik-adik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus, tentunya di channel Solusi Matematika. Selamat belajar, semoga kalian sukses bersama. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan mempelajari trik hitung cepat pembagian. Dan cara mudah untuk menghitung cepat pembagian dengan bilangan sembarang. Bagaimana triknya? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Trik hitung cepat pembagian. Sebagai contoh, misalnya nomor 1 ini 468 dibagi 2. Ini isinya adalah 234. Kalau ini, kalian semuanya pasti sudah tahu. Caranya sangat mudah yaitu 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. Ini bilangannya ini pas, habis dibagi dengan 2. Bagaimana kalau misalnya, seperti contoh nomor 2 ini. 744 dibagi 3. Biasanya kita membagi ini dengan cara bersusun atau porogabit. Sekarang kita gunakan cara ini agar pengerjaan pembagian lebih cepat. Caranya adalah, ini 7 ini dibagi 3. 7 dibagi 3, sama dengan 2. Lalu, 2 kali 3 itu 6. 6 untuk mengurangkan 7 ini. Jadi, 7 dikurang 6, sama dengan 1. Satunya kita taruh di atas sini. Nah, sekarang, 1 ini dengan 4, kalau digabungkan ini menjadi bilangan 14. 14 bagi 3. Jadi, ini 14 dibagi 3. Itu sama dengan 4. Kalau 5, sudah lewat. Menjadi 15. Maka, 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, 12 ini untuk mengurangkan 14 ini. Jadi, 14 dikurang 12 sama dengan 2. 2 kita taruh di sini. Nah, berikutnya, seperti sebelumnya, ini menjadi 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi, 744 dibagi 3 sama dengan 248. Mari kita lanjutkan dengan contoh soal yang lebih besar. Misalnya, ini nomor 3. 2292. 2292 dibagi 4. Kita lihat, ini 2 dibagi 4. Ini tidak bisa, maka kita ambil sekaligus 2 angka ini menjadi 22 dibagi 4. 22 dibagi 4, berarti perkalian berapa yang mendekati 22 atau pas, yaitu perkalian 5. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. Jadi, kita gunakan yang perkalian dengan 5. 5 kali 4 berarti 20. Nah, 20 ini untuk mengurangkan yang 22. 22 kurang 20, berarti ini 22 kita taruh di sini. Selanjutnya, kita bagi ini 29 ini, dibagi 4. Perkalian 4 dengan bilang berapa yang mendekati 29. 29 tidak boleh lewat dari 29, yaitu kali 7, kali 8. Kali 7, 28. Kalau kali 4, 32. Maka kita gunakan yang kali 7. Maka ini 29 bagi 4 sama dengan 7. 7 kali 4 berarti 28, berarti ini ada sisa 29 dikurang 28, berarti 1. Sisa 1-nya kita taruh lagi di sini. Sekarang, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Selesai. Jadi, 2292 dibagi 4 sama dengan 573. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ini kebetulan hasilnya adalah pas ya, tidak ada sisa. Berikutnya, kalau misalnya seperti ini nomor 4. 5.074 dibagi 8. Kita lihat, 5 bagi 8 tidak bisa, maka kita ambil 2 angka. Ini 50 dibagi 8. Berarti, perkalian 8 dengan berapa yang mendekati 50 adalah perkalian 8 dengan 6. 6 x 8 berarti 48. Maka, ini 50-nya dikurang 48, itu sisa 2. Sisa 2-nya adalah ditaruh di sini. Berikutnya, ini 27. Ini 27 dibagi 8. Perkalian 8 dengan berapa yang mendekati 27? Yaitu perkalian 3. 3 x 8. Ya, itu sama dengan 24. 3 x 4 x 8 berarti 32. Ini lewat dari 27. Maka, kita gunakan yang perkalian 8 dengan 3. Nah, 3 x 8 adalah 24. Maka, ini ada sisa. 27 dikurang 24. Berarti, sisanya adalah 3. 3 kita taruh di sini. Selanjutnya, 34 dibagi 8. Perkalian 8 dengan berapa yang menghasilkan mendekati 34? Tetapi, tidak boleh lewat dari 34. Yaitu perkalian dengan 4. 4 x 8 adalah 32. Kalau 8 x 5 adalah 40. Maka, kita gunakan yang perkalian 8 dengan 4. 4 x 8 adalah 32. Berarti, ini ada sisa. 34 dikurang 32. 22 sama dengan 2. Maka, 2 kita taruh di atasnya ini. 2. Berikutnya, ini sudah habis. 2 dibagi 8. Itu berarti tidak bisa. Maka, kita pinjam 0. Kita pinjam 0. Lalu, ini kasih koma. Berikutnya, sekarang 20 dibagi 8. Sama dengan selanjutnya, 2. Karena, 2 x 8 adalah 16. 2 x 8 adalah 16. 16 untuk mengurangkan 20. Maka, 20 kurang 16 sama dengan 4. Kita pinjam 0 lagi. Lalu, ini akan menjadi 40. Dibagi 8 sama dengan 5. Sehingga, 5.074 dibagi 8 sama dengan 634,25. Sekarang, bagaimana kalau misalnya bilangan yang dibagi itu lebih kecil? Misalnya, seperti ini. Nomor 5. 5 dibagi 8. 5 dibagi 8. Salah satu cara mudahnya adalah seperti ini. 5 dibagi 8 tidak bisa. Maka, kita pinjam 0. Tetapi, ini kasih koma. Menjadi 0, berikutnya 50 dibagi 8. Jadi, 50 dibagi 8. Berarti, 8 x berapa yang mendekati dengan 50? Berarti, ini 8 x 6. Karena, 6 x 8 adalah 48. Sehingga, ini kalau 6 x 8 sama dengan 48. Berarti, ada sisa. 50 kurang 48. Berarti, sisanya adalah 2. Berikutnya, kita pinjam 0. 2 bagi 8 tidak bisa. Maka, kita pinjam 0. Sekarang, tidak usah pakai koma lagi. Langsung dibagi. 20 dibagi 8. Sama dengan 2. Karena, 2 x sama dengan 2. Karena, 2 x 8 sama dengan 16. Kalau, x 3 adalah 24. Maka, kita gunakan yang x 2. Maka, ini 20 dikurangi hasil 2 x 8. Tadi, 16. 20 kurang 16 adalah 4. Kita bagi 4 bagi 8. Tidak bisa. Kita pinjam lagi 0. Berarti, ini 40 dibagi 8. Sama dengan 5. Sudah selesai, maka hasil dari 5 dibagi 8 sama dengan 0,625. Selanjutnya, bagaimana kalau yang dibagi itu berupa pecahan. Misalnya, seperti nomor 6 ini. Misalnya, 4,05 dibagi 9. Caranya sama seperti tadi. Ini 4 dibagi 9 tidak bisa. Maka, kita ambil 2 angka. Tapi, ini ada komanya. Maka, ini kita taruh 0,625. Berikutnya, berarti 40 dibagi 9. 9 kali berapa yang hasilnya mendekati dengan 40. Berarti, ini 9 kali 4. Kalau, kali 5 itu sudah lebih dari 40. 9 kali 5 itu 45. Maka, kita gunakan yang 9 kali 4. Yaitu 36. Yang ini tadi 40 berarti ada sisa. Yang 40 dikurangi 36. Berarti, ini sisanya 4. Selanjutnya, ini 45 dibagi 9. Sama dengan 5. Sudah selesai. Maka, hasil dari 4,05 dibagi 9. Sama dengan 0,45. Demikianlah. Ada adik untuk trik hitung tepat pembagian. Ini sangat mudah sekali dan sangat membantu mempercepat dalam pengerjaannya. Selanjutnya, silakan kalian modifikasi dengan bilangan-bilangan yang lain. Semakin banyak kalian mencoba, semakin kalian banyak berlatih, maka kalian akan semakin menguasai trik hitung cepat pembagian ini. Terima kasih, kalian telah mengikuti video ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat. Sampai jumpa di video berikutnya.